Kita pukulkan informasi pertama, Saudara Tim Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh kembali melakukan rekonstruksi ulang terhadap tersangka pembunuhan sadis yang menewaskan tiga orang korban sekeluarga di sebuah ruko gudang penyimpanan barang grosir sekaligus tempat tinggal korban di Desa Gampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh Ridwan terhadap satu keluarga di dalam ruko tempat tinggal korban di Desa Gampung Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh mengundang perhatian warga. Rekonstruksi yang dilakukan Tim Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dan petugas Kejaksaan Penuntut Umum Banda Aceh berlangsung secara tertutup selasa siang. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap tiga korban satu keluarga Jisun alias Asun, 48 tahun, bersama istrinya Minarti, 40 tahun, dan seorang putra mereka, Carlitos, 8 tahun, dilakukan Tim Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dengan pengaman ketat adegan pembunuhan direkonstruksi kembali, mulai dari adegan pertama pembunuhan hingga Ridwan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor korban. Dalam rekonstruksi tersangka tunggal Ridwan memperagakan 106 adegan. Rekonstruksi selesai dilakukan selama 3 jam lebih. Pengakuan tersangka dalam berita acara penyidik Tim Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dengan rekonstruksi yang dilakukan hari ini masih sesuai dan tak ada penambahan bukti dan tersangka baru. Ya, kita terapkan pasar berlapis tetap ya. Kita dengan pembunuhan berencana, 3 jam 40. Terus nanti kita juga ada di situ tindakan pencurian juga dianggapkan. Adegan yang di ini ada 106 adegan. Kita pertama ada antara pelaku dan korban sama-sama turunkan barang. Kemudian ada di dalam nanti ada adegan-adegan terkait dengan kegiatan pembunuhan itu sendiri. dan kemudian kesiapan mereka ganti dengan sepeda motor itu. Ridwan warga Aceh Jaya yang sebelumnya bekerja pada usaha kelontong milik korban dijerat dengan pasal berlapis pembunuhan berencana dan pencurian dengan ancaman hukuman mati.